Prakarya Sayuran Nomor 1 Jelaskan tentang sayuran yang berwarna hijau Sayuran yang berwarna hijau Kandungan klorofil pada sayuran hijau Dalam keadaan asam Akan berubah menjadi hijau tua Sedangkan pada keadaan basam Menjadi hijau terang Sayuran hijau Kayakan karat Tenoid Yang dapat mengatasi radikal bebas Mengandung vitamin A C dan K Yang bermanfaat bagi Pembekuan darah Dan pembentukan tulang Selain itu Juga mengandung unsur mineral Di antaranya zat besi Zat kapur Magnesium Dan fosfor Contoh sayuran berwarna hijau Seperti daun singkong Kangkung Dan lain-lain Nomor 2 Jelaskan tentang sayuran yang berwarna ungu Sayuran berwarna ungu Sayuran berwarna ungu Kandungan fitokimia Seperti antosianin Resveratol Dan asam elagik Pada sayuran berwarna ungu Yang biasanya dapat melangkal radikal bebas Dan mencegah terserangnya penyakit kanker Diabetes Dan serangan jantung Nomor 3 Jelaskan tentang sayuran yang berwarna merah atau biru Sayuran berwarna merah atau biru Kandungan antosianin Flavonoid Yang sensitif terhadap pH Dan dapat larut dalam air Dengan keadaan netral Akan berwarna ungu Ketika dalam keadaan asam Akan berwarna merah Sedangkan dalam keadaan basah Akan berwarna biru Contoh sayuran yang berwarna biru atau merah Antara lain Kubis merah Tomat Dan lain-lain Nomor 4 Jelaskan sayuran yang berwarna kuning Atau oranye Sayuran berwarna kuning atau oranye Kandungan karotenoid Di antaranya Di antaranya Karoten Dan santofil Karoten menyebabkan sayuran berwarna oranye Sedangkan santofil Menyebabkan sayuran berwarna kuning Sayuran yang berwarna kuning atau oranye Yang kaya Gula Akan beta dan alfa Karoten yang tidak akan berubah dengan pengolahan pH Zat tersebut dapat berfungsi sebagai penghambat penuaan sel-sel Dalam tubuh Membantu menerjemahkan sel-sel tubuh Dan memberikan sistem kekebalan tubuh Agar tidak mudah terserang penyakit Terima kasih telah menonton